Intro Hari ini sebenarnya kita lagi mengadakan acara birthday Jadi selama ini birthday itu selalu makan-makan, membukung-bukung Dan sekarang masa pandemik Jadi kita coba berkreatif, berinovasi Membuatkan satu birthday yang tetap meriah, tetap happy Tapi tidak terlalu mengkawatirkan artinya Dalam arti tetap dalam prosedur-prosedur kesehatan Seperti itu, protokolnya masih lengkap Dalam bentuk apa nih acaranya nih? Acaranya saya bikin upgrade ya Jadi satu upgrade untuk menghibur teman-teman Karena sebenarnya saya tuh jarang sekali merayakan ulang tahun Jadi baru kali ini saya rayakan Dan kesempatan ini saya mengundang teman-teman Untuk datang ke bioskopnya sekalian Karena bioskopnya juga sudah dibuka Untuk hubung, saya pikir ya kenapa tidak Kenapa upgrade? Hidenya? Seperti apa? Operate itu, karena saya suka nonton upgrade ya Dan saya belum pernah bikin upgrade Jadi saya pikir, ah saya mau Bikin satu tantangan deh Untuk bikin satu upgrade Dan saya lihat Operate itu ada kemungkinan Bisa diadakan di sinema Ceritanya seperti apa yang dihadirkan? Jadi, kori sendiri yang bikin atau seperti apa nih? Iya, untuk upgrade kali ini Memang saya tulis cerita sendiri Saya juga masukin lagu ciptaan saya sendiri Saya juga masukin suara saya sendiri Cuma geografi dibantu teman-teman Jadi, saya pengen bikin sesuatu yang mempunyai Suatu value yang Saya pengen Istilahnya Saya pengen melihat sejauh apa sih saya bisa melakukan sesuatu Ceritanya tentang apa sih? Boleh sedikit Ceritanya sih tentang dream ya Jadi, menurut saya Semua orang tuh pasti mempunyai mimpi Apalagi mereka masih kecil Itu pasti Hidup ini adalah mimpi lah Kita pasti semua memimpikan sesuatu Tapi setelah kita dewasa Setelah kita berumur Banyak sekali mimpi-mimpi kita tuh Yang tertinggal gitu Jadi, cerita hari ini tuh Mengenai tentang mimpi kita yang masih kecil Itu apa yang Mimpi itu lebih waktu saya masih kecil Itu kebetulan Saya tuh ingin sekali manggung ya Jadi, kalau saya ke gereja itu Saya tuh duduknya Kalau ke gereja itu cuma bulan November, Desember aja Pas mau manggung Kan duduk di depan Habis Januari Ilang gak ke gereja Karena pengen begitu Jadi, ketika dekat ulang tahun ini Saya flashback ke memori saya Masih kecil dulu Ah, saya pengen manggung gitu Jadi, iyalah cobalah Kali ini aku bikin stage manggung Untuk membuat teman-teman senang Persiapannya berapa lama? Persiapannya delapan hari Wah, cukup itu Jadi, memang ini cukup dadakan ya Ada persiapannya delapan hari Dan kebetulan Aku ada teman Mas Suta yang koliografi Jadi, koliografinya juga Kita latihannya tiga hari Jadi, lumayan challenging sekali Berapa orang total yang dilibatkan? Kalau untuk dansernya itu Enem, tujuh Sama koliografi delapan Sama tim Kalau tim itu sih Kita manajemennya sangat kecil sekali ya Karena saya kiniin sendiri Jadi, jumlahnya sekitar sepuluh orang lah Cuma mungkin ada tambahan beberapa orang Untuk mengangkut barang Taruh barang Untuk setting barang Itu lebih dari kita Ini kan pertama ya Mungkin tantangannya Kesulitannya apa aja sih? Ini pertama Moga-moga yang terakhir Tapi kayaknya bakal terakhir Jadi, tantangannya yang paling sulit itu adalah Ketika kita berimajinasi Sepertinya itu gampang sekali gitu Tapi, ketika kita latihan Yang paling sulit itu menurut saya di koliografi Karena kita kan bukan dancer ya Artinya, kita harus ingat Habis gerakan ini ke ini Habis gerakan ini ke ini Dan kedua kan Itu fisik kita harus benar-benar kuat gitu Kalau enggak ya pulang-pulang Habis latihan itu pasti Begel Berapa orang yang diundang Untuk nonton siapa aja tuh? Kita undang sesuai dengan Kapasitas bioskop ya Kapasitas bioskop itu 188 orang Jadi, sekarang mereka diperbolehkan Itu sekitar 50% Tapi, saya cuma ambil 25%nya aja Keluarga, kawan, siapa aja nih? Keluarga nih Tani ya di sini Ini sebenarnya Enggak dalam ajar keluarga Justru acaranya lebih mengundang ke teman-teman sih Seperti itu Jadi, ini ada komedinya ya Buat lucu-lucuan lah Seperti itu Jadi, yang sekarang mungkin harapannya apa nih? Harapan saya begini Di dalam cerita saya itu sebenarnya Di dalam storyline itu Saya berceritakan tentang Sekarang lagi banyak single juga Jadi, saya ingat teman saya waktu di Jerman ya Dia pernah survei Dia mengatakan bahwa Orang yang married sama orang yang single itu Sebenarnya Tidak ada yang lebih bahagia atau kurang bahagia Jadi, sebenarnya sama aja Jadi, saya ingin menceritakan kepada teman-teman disitu Bahwa Yang married juga Lu happy-happy lah gitu loh Yang single juga lu happy-happy Yang penting happy gitu Jadi, tidak ada yang Tidak ada yang lebih Tidak ada yang kurang Seperti itu Yang hidup ya Yang penting happy ya Yang penting happy Saya mengajak orang untuk berhappy Dan saya juga berharap Bahwa orang kembali ke bioskop gitu kan Jadi, bioskop itu sudah didisinfectan Awal sudah Sudah dibersihkan Sudah disanitize Jadi, bioskop itu udah aman Untuk dikunjungi Ini salah satu misinya Mengajak orang untuk kembali ke bioskop berarti ya Berarti emang udah siapin film lagi mungkin Pak Rini? Belum Karena syutingnya agak susah kan ya Tapi untuk mengajak teman-teman ke bioskop itu Dari awal pandemi Jadi, pandemi itu Kita udah mulai berpikir bahwa Aduh nih bioskop ini mau diapain Jadi, ini adalah satu Realisasi daripada Keinginan kita juga Jadinya mungkin Bioskop itu seperti apa ya O-PREP kan Kalau kita tahu sekarang Mau sewa gedung O-PREP Agak susah Tempatnya juga agak susah Dan biayanya juga lebih mahal Tapi bioskop itu masih affordable gitu Jadi, udahlah Kenapa? Ini nih Salah satu Terrealisasi gitu Siap Ya